Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas 3 pinjaman online yang mudah cair tentunya Aplikasi ini sudah tersedia di App Store dan tersedia di Play Store Dan pinjaman-pinjaman online yang kita bahas disini tentunya sudah resmi OJK dan pastinya sudah aman Nah, jadi untuk aplikasi yang pertama adalah aplikasi Watas Nah, di aplikasi Watas ini untuk meminjam itu pertama untuk melakukan pinjaman di aplikasi Watas ini memerlukan registrasi data diri, KTP, kemudian juga verifikasi wajah dan kontak darurat Aplikasi Watas ini sudah beradik sejak 2021 dan Watas ini merupakan aplikasi yang cukup populer di IOS ya Tentunya dan pada saat kalian mendaftar di Watas ini, kalian akan diberikan limit pertama itu sekitar Rp1.400.000 Kemudian kalian akan diberikan limit sekitar Rp3.000.000 Bisa dilihat disini, saya sudah meminjam 2 kali di aplikasi ini ya Ada yang meminjam 1 kali dan meminjam 4 kali ya Nah, disini kita lihat tagihan saya ini masih ada yang belum saya bayar tentunya ya Yang di atas dan di bawah ya Jadi aplikasi yang pertama yang mudah cair itu adalah aplikasi Watas Aplikasi yang kedua adalah Bantu Saku Jadi aplikasi Bantu Saku ini tentunya sudah resmi OJK dan ini aplikasi yang sangat mudah cair ya Jadi aplikasi Bantu Saku ini memiliki sistem pembayaran yang berat di awal ya Dan setelah kalian mencairkan itu akan jatuh tempoh setelah 15 hari setelah pencairan Dan Bantu Saku ini sebenarnya saya tidak merekomendasikan penjaman ini ya Karena sistem cicilannya itu yang berat di awal Sama seperti Watas ya, kita lupa bahas yang Watas tadi Nah, itu sama sistemnya seperti Bantu Saku ini Namun kalau masalah untuk cepat cair aplikasi Bantu Saku ini sangat-sangat cepat cair teman-teman Seperti tidak mikir untuk kasih pinjaman Serius, disini saya sudah pernah pinjam dan saya tidak bisa login lagi Karena saya sudah menghapus data saya di aplikasi Bantu Saku ini Dan aplikasi yang terakhir yang paling mulah cair itu adalah aplikasi Adakami Nah, kita bisa lihat disini saya selalu meminjam di aplikasi Adakami ini ya jika ada keperluan Dan di atas ada tagihan saya sekitar 700 ribu yang belum saya bayarkan Dan untuk mendaftar di Adakami ini tentunya perlu verifikasi wajah, KTP dan data diri kalian Seperti informasi pekerjaan dan lain-lain Dan untuk mencairkan pinjaman di aplikasi Bantu Saku ini awalnya diberikan limit 1 juta Setelah kalian membayar pinjaman kalian maka akan diberikan limit yang terus-terus naik Sampai sekarang limit saya sudah mencapai 6 jutaan teman-teman Disini kita bisa lihat untuk reward pinjaman saya Ini masih banyak yang belum saya bayar dan sudah banyak juga yang sudah saya bayar Jadi aplikasi ini sangat-sangat mudah cair Dan untuk sistem pembayaran di aplikasi Bantu Saku ini tenornya sampai 9 bulan Dan sistem pembayarannya itu 3 per 30 hari Jadi beda dengan u atas dan Bantu Saku yang 15 hari Setelah pencairan kalian harus membayar dengan jumlah yang besar Aplikasi Adakami ini menawarkan cicilan yang sangat-sangat bagus teman-teman Karena merata dia untuk pembayaran cicilannya teman-teman Jadi mungkin sekian untuk video kali ini Semoga 3 aplikasi pinjol ini dapat membantu kalian Namun tidak untuk digalobasi Saya selalu mengingatkan pinjol lah jika kalian meresak Tidak untuk bermain judi teman-teman Jadi mungkin sekian untuk video kali ini Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih